. CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, membocorkan kabar bahwa satu pemainnya, Harinur Yulianto, mendapat panggilan dari pelatih Sinta E-yong untuk ikut pemusatan latihan Timnas Indonesia Senior. Seperti diketahui, Timnas Indonesia memiliki agenda terdekat untuk tampil dalam play-off kualifikasi Piala Asia 2023. Laga ini digadang-gadang juga jadi ajang analisa karir Sinta E-yong di Timnas Indonesia. Jika gagal lolos ke kualifikasi Piala Asia 2023, bukan tidak mungkin Sinta E-yong bakal dievaluasi oleh PSSI. Hanya saja, di tengah pertaruhan itu, Sinta E-yong justru mengambil keputusan yang dianggap aneh oleh beberapa pecinta sepak bola tanah air. Beberapa pemain yang dipanggil Sinta E-yong tidak memiliki menit bermain yang banyak, bahkan beberapa di antaranya malah belum pernah tampil di BRI Liga 1 2021. Di satu sisi, para pemain dalam negeri yang tampil gacor malah dipinggirkan. Namun, tepat hari ini, Senin tanggal 20 September 2021 anggapan itu seakan terbalik. CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, membocorkan pemanggilan salah satu anak asuhnya, Hari Nur Yulianto, ke Timnas Indonesia. Hal itu diketahui lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Selamat ya Nur, akhirnya kesampaian cita-citamu membela NKRI. Tulis Yoyo Sukawi di akun Instagramnya. Hari Nur Yulianto, memang menjadi andalan di lini depan PSIS Semarang dalam tiga pekan terakhir. Meski tak mencetak gol di laga perdana, striker 32 tahun itu membalasnya dengan mencetak total tiga gol dalam dua laga selanjutnya. Hari Nur juga rutin masuk dalam susunan sebelas pemain utama PSIS selama tiga pekan berturut-turut. Hanya saja, hingga berita ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi dari PSSI terkait pemanggilan Hari Nur Yulianto. Selamat menikmati!